Pelaksanaan tes SKD seleksi P3K tingkat provinsi terakhir akan dilaksanakan pada 17 September 2021 mendatang. Meski begitu dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara, Teguh Henry Susanto, memiliki beberapa evaluasi, diantaranya nilai peserta yang kebanyakan tidak menembus spacing grid yang merupakan salah satu syarat seleksi. Teguh mengungkapkan, pihaknya telah melakukan monitoring pelaksanaan P3K di beberapa daerah di Kalimantan Utara. Khusus kota Tarakan dikatakannya berjalan dengan lancar karena didukung listrik, perangkat komputer, dan koneksi internet yang baik. Pihaknya juga mengevaluasi terhadap hasil tes peserta. Dalam hal ini, pihaknya mengkhawatirkan banyak nilai honor yang berada di bawah standar spacing grid yang seharusnya memiliki total rata-rata 300 kompetensi teknis dan skor 24 untuk wawancara. Nilai spacing grid yang rata-rata jatuh ini dikatakan teguh dimungkinkan oleh kesiapan peserta yang masih kurang. Untuk itu, dalam hal ini pihaknya akan memberikan pembekalan kepada peserta yakni penguatan tentang materi teknis untuk menghadapi tes kedua. Sebab jika peserta belum dinyatakan lulus, maka masih terdapat kesempatan untuk seleksi kedua. Usai pelaksanaan uji kompetensi tahap 1 akan dilakukan pengumuman, kemudian dilakukan teks seleksi kedua, dan ketiga bagi calon P3K yang dinyatakan tidak lulus. Sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, akan diumumkan untuk perlengkapan berkas dan penetapan SK. Ini ada kekhawatiran kami, ternyata ada seberat, masih banyak, bukan beberapa, masih banyak juga standar grid. Oh di bawah passing grid ya? Passing gridnya berapaan Pak? Itu macam-macam, terlalu ganteng udang studi, rata-rata 300. Kompetensi teknisnya, kompetensinya rata-rata 300. Kompetensi wawancara minimal 24, itu wawancara dan kultur, rata-rata mereka bisa jatuh, tidak dipasang grid, tapi kompetensi teknis, rata-rata jatuh. Yadidah Pakondo melaporkan. Terima kasih telah menonton!